oke udah lama banget aku nggak ngetes custom ROM FBE ya dan sekarang aku mau nyobain ROM FBE yang jadul AX USB Extended versi 8.6 yang vanilla nanti kalian bisa klik yang mirror ya soalnya tadi aku ngetes yang vanilla yang sebelah sini tuh nggak bisa ntar sebaiknya kalian baca dulu cenglognya terus dan sebagainya disini sudah tertulis ya FBE build read notice before install misalnya resikonya misalkan kalian salah install itu bisa bootloop atau kalau enggak gitu eh storage sekalian itu bisa jadi bakalan ter-end script ya terkunci enkripsi eh untuk cara mengatasinya disimak aja terus nanti barang aku tunjukin disini tertulis ya untuk noticenya if you are on FBE build then you can dirty flash kalau misalkan kamu dari sekarang pakai FBE kamu bisa dirty flash ya other which you have to format data and also use this recovery buh ini apa ya other which nya nggak ngerti ya pokoknya intinya ini ya pakai recovery yang ini recovery 11 ini stabil tapi aku nggak pakai yang ini aku pakai yang ekor 4.4 jadi versi setelah ini ya kalau nggak salah kalau nggak salah setelah yang ini oke notisnya disini Oh ini ada Indonesia nya ada artinya disini guys rom ini menggunakan enkrip jenis FBE gunakan recovery yang support FBE disini nah itu tadi recovery yang ini tadi ini support FBE ya tapi aku pakai yang 4.4 itu juga support FBE guys yang biasa selama ini aku pakai terus ROM lain yang masih FBE harus format data dan gunakan TWRP tersebut untuk pasang ROM ini ya jadi karena punya aku yang sekarang ini yang sekarang ini ini FBE jadi ntar kita bakalan apa harus format data ya misalkan gitu kalau format data otomatiskan file-file penting kita bakalan hilang yang ada di storage internal ya tapi ntar aku tunjukin caranya biar nggak hilang jadi kita nggak perlu format data eh langsung aja kita ke kita ke file-nya aja dulu ya untuk file-nya file-nya size-nya kemarin berapa ya size-nya aku agak lupa ini dia untuk size-nya itu 746 MB nih Oke jadi langsung aja kita eksekusi tekan tombol power kita menuju ke recovery mode oke sekarang kita udah ada di recovery mode ntar aku bersihin dulu aku pakai recovery orange fog ya yang versi ini record 4.4 dan ini sudah setahun lebih mungkin aku aku pakai yang ini dan stabil banget ada kendala dan untuk linknya kalian bisa klik di deskripsi ya eh pertama ya seperti biasa kalian apa ya namanya ini centang lima ini ya ini clean flash karena tadi kita harus clean flash Nah kalau sudah clean flash seperti ini maka HP kalian sudah nggak ada ROM ya kayak sudah romnya ini sudah no rom nanti keterangannya itu jadi kalau kalian reboot itu pasti bakalan boot lup hanya sekarang kita cari letak file ROM FPE nya nah ini dia AOSP extended kemudian ini kan vanilla ya belum ada GAPS nya kita tambahin GAPS juga kalian bisa set dulu artinya kalian bisa flash ROM nya dulu kemudian ntar kalau ROM nya sudah kelar di flash kalian baru flash GAPS nya atau bisa juga kalian langsung tambahin di sini lalu cari file GAPS nya berada ini Androidnya 11 ya Nah pilih yang aku pakai ini GAPS yang core Android 11 disini ada tandanya 11 ini Android 11 eh kalau sudah kita tinggal switch seperti ini ntar waktu ini berjalan ini bakalan ada keterangannya installing file satu of dua ini maksudnya satu ini ROM nya terus untuk file yang kedua itu GAPS nya jadi kita langsung kita ringkas atau kita gabungin jadi satu gitu guys Oke udah kelar ini artinya untuk flashing ROM sama GAPS nya itu sudah kelar jangan langsung direbut ya kalau langsung direbut maka device kalian bakalan ter-inskripsi dan kalian kalian wajib kalian bakalan butuh kayaknya bakalan mentah lagi ke recovery jadi untuk solusinya kalian flash satu lagi ya satu file lagi nanti kalian bisa download juga di deskripsi file nya kalian menuju ke file itu file nya mana ya sebentar nah ini dia nama filenya ya disable for encrypt alias dfe ya bukan fde ya kalau fde itu jenis ROM nya ada fde ada fbe kalau dfe itu disable for encrypt ini buat ya buat disable encryptinya jadi kita langsung switch aja ini harus dilakukan sebelum reboot system ya guys kalau saya sudah repot system enggak bisa eh kalau sudah ya tinggal direbut sistem ini oke ini sudah masuk di AOSP ya nah sebentar lagi puting nah sudah ke homescreen dan kita enggak bakal kehilangan data-data penting yang sudah tersimpan di internal memory atau penyimpanan internal jadi kalian enggak perlu format data caranya kayak gitu ya itu kalau untuk ROM FBE kalau untuk FDE kalian bisa install seperti biasa jadi untuk perbedaannya cuma disitu tadi kalau FBE itu kebanyakan dia membutuhkan format data itu aslinya ya aslinya membutuhkan format data tapi biar enggak format data maka dibuatlah FDE atau eh dfe atlias disable for encrypt tadi ya intinya kira-kira kayak gitu semoga kalian paham kalau misalkan nggak paham tinggal tanya di kolom komentar terima kasih udah nonton semoga bermanfaat see you bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati